Selamat malam teman-teman, balik lagi dengan aku Indrayana. Di vlog kali ini aku bakalan ke Makassar lagi bareng adek dan sekarang aku lagi di terminal Mamu Juni nungguin bis buat nyantirin kami ke Makassar. Kami datang sekitaran 1 jam sebelum keberangkatan dan lagi hujan juga ya, sehingga kami datangnya agak kecepatan. Ini dia adekku yang bakalan aku kemana yang pergi soalnya ini baru pertama kalinya dia ke Makassar. Takutnya nanti ada begal atau hilang di jalan kan kasihan. Bercana ya teman-teman. BTW kita udah di tasbis ya dan siap-siap berangkat ke Makassar. Rusinya juga nyaman jadi gak bikin sakit pinggang pada saat tiba nanti. Harga tiketnya sendiri mulai dari Rp160.000 sampai Rp270.000 ya. Good morning guys, kita udah dipanggap nih. Masih sekitar 1 jam lebih lagi buat nyampe di tempat tujuan dan sekarang udah pukul 5.45 tapi adekku masih tidur ninyak, masih dalam mimpi. Kira-kira dia lagi mimpiin apa ya? Hal wajib yang aku lakuin ketika baru-baru pagi adalah minum air putih. Soalnya air putih bagus banget loh buat lancar metabolisme kita. Saat kita membiasakan minum air putih di pagi hari, maka tubuh akan meluarkan racun sisa metabolisme semalam. Dan satu lagi untuk para perempuan, ini penting banget loh. Air dapat menjaga kesehatan dan kecandaan kulit karena membuat kulit tetap di vibrasi, sehingga tetap menjaga kelemputannya. Jadi jangan malas-malasan lagi ya minum air putih. Oh iya, aku udah sampe di Makassar ya sama Ade dan sekarang aku ada di UNHAS bantu nyariin ruangannya buat PSS BMPN-nya besok. Nyari ruangannya ini lumayan susah juga, jadi cara terbaik adalah nanyain ke tiap asiswa yang kami temuin. Ini kami udah di Fakultas Ekonomi dan ruangan adik itu ada di bagian sini. Tapi kami bingung ruangannya ada di bagian mana. Karena ini baru pertama kali yang juga aku datang di tempat ini. Jadi kita terus-terus aja. Kita naik aja ke lantai 2, siapa tau ada yang tau? Setelah sampe di lantai 2, kami coba bertanya kepada beberapa tugas yang ada. Tapi sepertinya juga mereka tidak tau di mana tempatnya. Tapi gak apa-apa lah ya, yang penting kita sudah mencoba. Namun waktu sampe di ujung, ternyata jalanan buntu dan sepertinya ada perbaikan ruangan juga. Jadi kami harus kembali ke lantai 1 dan mencoba mencari tau dari orang-orang yang lewat. Semangat guys, keep going. Untungnya disini ada penitia ujian yang lewat saat kami tiba di lantai 1. Jadi kami bertanya deh. Baiknya juga beliau mengantarkan kami sampai di depan tangga, yaitu lantai 2 tempat ujian para mabah. Yuk kita ke atas. Finally kami sudah menemukan nama dan ruangan ini ya. Jadi kami masuk balik aja. Disini tuh bangunannya sangat bersih dan sejuk teman-teman karena bangunannya ada di mana-mana. Nyaman banget deh buat dipakai diskusi atau hanya sekitar nongkrong. Terima kasih telah menonton. Hari ini adeku akan ujian dan aku mengantarkan sampai disini saja karena kemarin dia udah nungguin ruangannya sendiri dan semoga beruntung ya. Sebelum balik ke kos, aku keliling unas dulu pakai motor karena kalau sepagi ini, udara disini tuh sangat segar dan jarang banget kita dapetin udara sesegar ini jika ada di kota besar. Sehingga kalau sepagi ini banyak banget orang yang datang berolahraga. Ternyata masyarakat sekarang udah banyak ya merhatiin pentingnya kesehatan sejak dini. Waktu di jalan, aku nemuin penjual nasi kuning jadi aku sehingga dulu beli buat sarapan. Harga nasi kuningnya ini antara Rp7.000-Rp10.000 dan kita bisa tinggal pilih mau lo kemana. Dan sebenarnya sepanjang jalan ini banyak juga yang jual nasi kuning. Tapi karena ini kelihatannya ramai jadi aku pilihnya disini saja. Sorenya aku dan subuh buku pergi ke toko untuk membeli barang buat aku bawa pulang nanti. Beli barangnya dipatuhi untuk diri sendiri sih. Tapi biasalah kalau dari tempat keginian apa yang membuatnya tetap tertarik pasti disinggahan dulu tapi ujungnya kagak jadi dibeli. Disini aku hanya 2 hari, 1 malam karena masih ada kekitannya aku lakuin di Bamuju. Waktu jalan ke belakang aku nemuin bunga plastik dan kelihatan di celi-celi-celi gitu. Ini terbuat dari apa ya? Tapi pasti dari plastikan. Bagus banget deh buat dipajaran dalam kamar. Yang warna ungu ini aku gak tahu jenis bunga apa tapi ini mirip bunga anggrek. Kalau kalian tahu jenis bunganya terus di kolom komentar ya. Menurutku kegiatan begini sangat seru ketika kita ada di tempat seperti ini dan kita hanya ingin membeli Samsung kedua barang tapi di dalam tokohnya itu kelemaan mungkin kelemaan karena mikir atau hanya ingin sekedar cuci mata. Apakah teman-teman ada jenis seperti ini? Tulis di kolom komentar ya. Ayo kita ke bagian depan. Di bagian sini adalah tempat favoritku yaitu alat-alat keramik. Di sini tuh ada berbagai jenis bentuk-bentuk piring. Ada yang segitiga, bundar, dan lain sebagainya. Waktu berada di bagian sini tuh kayak senang aja. Mungkin karena barangnya terusnya sangat rapi dan tempel minyuk sangat mendukung buat pencayang barangnya. Karena aku tertarik sama satu jenis gelas yang ada tulisan copy-nya jadi aku ambil yang ini aja. Karena kita udah mengambil dan membayar barangnya jadi kita langsung balik aja ya. Nomor toko ini adalah waksi dan leketnya itu gak jauh dari kosku. Malamnya aku udah ditas bis untuk berangkat ke Mojo lagi. Oh iya, tadi aku hampir saja ketinggalan bisnya karena jadwal keberangkatannya itu ternyata jam 8 dan aku tiba-tiba setengah 9. Bukan salah aku juga sih karena di tiketnya itu ditulisnya jam segitu dan aku juga udah coba tanya ulang jam keberangkatannya tapi di jobnya sesuai jadwal. Oke, sampai disini dulu aja ya videonya teman-teman. Terima kasih udah nonton video aku dari awal hingga akhir. Hope you enjoyed this video. Don't forget to subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Terima kasih. See you on the next video. Bye-bye. Bye-bye.